It's so easy! Wah, mana nih momis lagi? Katanya ada yang mau ngajakin saya berinteraksi nih. Momi! Aduh, Chef Martin. Akhirnya aku senang banget bisa interaksi langsung sama Chef Martin. Aku tuh mau minta resep sama Chef Martin. Buat bikin cemilan-cemilan lucu, enak. Biar di rumah tuh gak itu-itu aja takjolnya. Mau ya Chef resepnya. Momis, aku punya nih satu resep spesial buat takjil bersama keluarga di rumah. Pokoknya bakalan bikin momis sama dadis tuh bersama-sama bahagia deh. Langsung aja momis, kita buat nama resepnya adalah pancake tebal persona saat berbuka. Let's start cooking! Pertama momis, kita bakalan mencampurkan dulu. Kita pakai di sini bahan basahnya. Kita pakai di sini tiga butir telurnya yang utuh momis, kuning dan juga putihnya ya. Setelah itu, ini nih, kita pakai margarin ataupun mentega yang sudah dicairkan seperti ini momis. Lalu kita kocok bersamaan telurnya dengan margarinnya nih momis. Ini hasilnya pasti nanti bakalan lembut, fluffy dan manisnya pas. Nah, setelah tercampur seperti ini, kita tambahkan gula pasirnya dan kita tambahkan juga baking powder. Ini yang bakalan mengembangkan. Nah, momis juga pasti suka keliru kan? Ada baking powder, ada baking soda. Untuk bikin pancake, kita pakai baking powder. Karena dia membantu untuk mengembangkan pancake-nya nanti. Lalu, kita pakai di sini tepung terigunya yang proteinnya sedap. Kita masukkan semuanya. Dan kita kocok sampai semuanya tercampur. Dan kita tambahkan juga susu cair momis. Jadi catat ya, bahan-bahannya tadi untuk bikin pancake. Ada telur, ada tepung, dan juga ada baking powder, gula, garam, dan ada margarin dan juga susu. Ini kita aduk rata. Sampai tidak ada tepung yang menggupak. Ini kita aduk rata momis. Sampai konsistensinya sudah pas seperti ini. Kita panaskan wajan anti lengketnya. Nah, ini tipsnya momis. Kita pakai margarinnya sedikit saja dengan menggunakan tisu ya. Tujuannya kita menggunakan tisu dan juga mengolesinya di atas wajan itu. Supaya nanti bentuk pancake-nya itu rata coklatnya momis. Dan kita cetak nih momis. Kita taruhnya di tengah ya. Momis, ketika kita mau masak pancake, jangan buru-buru diangkat ya. Kita tunggu sampai mengeluarkan bubble seperti ini nih. Baru nanti kita balik kalau sudah hilang bubble-bubblenya. Masaknya dengan api yang kecil momis ya. Momis, nah ini sudah kelihatan nih bubble-bubblenya sudah menghilang. Kita bisa balik sekarang. Saya akan kasih lihat momis permukaannya belakangan hulus momis. Oke momis, ini sekarang sudah jadi. Kita buat lagi ya momis. Sama seperti tadi. Dan pastikan wajannya bersih. Oke momis, ini pancake kita yang terakhir nih. Oke momis, kita akan buat sausnya. Sausnya di sini kita bakalan pakai pisang. Ini kita pakai pisangnya yang bisa langsung dimakan. Kita pakai tiga buah pisangnya. Lalu kita potong. Ukurannya agak besar-besar momis. Jangan terlalu kecil ya. Lalu momis, kita siapkan. Di sini ada mentega. Ataupun momis bisa pakai margarin. Kita lelehkan dulu. Sekarang kita masukkan brown sugar-nya. Momis, setelah gulanya larut. Kita tambahkan pisangnya tadi ya. Dan pisangnya kita masak juga nih momis. Supaya pisangnya juga bisa matang sempurna. Dan ini kita tambahkan. Krim cairnya momis. Kita supaya jadi saus karamel. Membutuhkan krimnya nih. Dan ini kita aduk rata. Dan kita masak sampai gulanya itu larut bersama dengan krimnya. Momis. Nah ini saus karamelnya. Dan juga pisangnya sudah matang nih. Tuh, lihat. Pasti bocah-bocah. Suka banget nih momis. Setelah itu, tinggal kita sajikan momis. Dan ini dia momis. Pancake tebar persona saat berbuka. It's so easy. Aduh, dari aromanya saja saya langsung auto keroncongan nih. Harus sabar nunggu buka ya momis. Nah, pancake-nya sudah pasti manis. Dan fluffy-nya manjain mulut pas berbuka puasa banget nih. Campuran pisang dan stroberinya sudah pasti suager banget. Pokoknya menu ini cocok untuk tajil buka puasa momis dadis di rumah ya. Masak-masak. It's so easy. Determin wili ya video ini. Dan tolong малang sunrise. Oke. Terima kasih sudah menonton. Setelah possible.